Serangan udara Israel telah menewaskan 10 anggota keluarga pimpinan Hamas, Ismail Haniyeh di Gaza Utara pada selasa 25 Juni 2024. Jurubicara Badan Pertahanan Sipil Gaza, Mahmud Basal mengungkapkan kepada AFP bahwa serangan Israel memang menargetkan rumah keluarga Haniyeh di Shati. Dia mengungkapkan 10 anggota keluarga Haniyeh yang tewas termasuk saudara perempuannya, Zar Haniyeh. Basal mengungkapkan ada sejumlah jasad dari anggota keluarga Haniyeh yang masih belum berhasil dievakuasi karena keterbatasan peralatan. Di sisi lain, kru pertahanan sipil telah memindahkan jasad akibat serangan Israel itu ke rumah sakit al-ahli di kota Gaza. Selain tewasnya anggota keluarga Haniyeh, Basal juga menyebut ada beberapa warga Gaza yang terluka. Sementara, total anggota keluarga Haniyeh yang tewas akibat serangan Israel sejak perang meletus pada 7 Oktober 2023 lalu menjadi 70 orang. Hal ini diketahui dari pengakuan Haniyeh saat diwawancarai Al-Jazira Arabik pada 10 April 2024 lalu. Haniyeh pun mengungkapkan saat itu, dengan tewasnya tiga anak dan cucunya, total sudah ada 60 anggota keluarganya yang tewas. Haniyeh pun mengecam kebrutalan Israel yang turut menyasar keluarganya tersebut. Kendati demikian, saat itu, dia menegaskan pemimpin Hamas tidak akan mundur meski keluarga dan rumah mereka menjadi sasaran.